Intro Shalom saudara saudari, nama saya Stefani Saya datang dari Indonesia Saya ke Malaysia untuk belajar teologi Saya disini ingin bercerita tentang Kesaksian hidup saya Dimana Tuhan memimpin saya Kejadiannya tepat 7 bulan sebelum saya datang ke Malaysia Saya sebenarnya bukan berasal dari keluarga Kristen Keluarga saya semuanya beragama Buddha Dan pada saat saya ingin memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Sebenarnya banyak sekali cabaran yang harus saya hadapi Saya menghadapi bagaimana kerasnya Bapak saya Saya pernah hanya karena saya pergi ke gereja Bapak saya memukul saya Dan saya juga pernah menghadapi dimana Bapak saya mengancam akan membunuh saya jika saya pergi ke gereja Tapi bagaimanapun kerasnya kehidupan yang harus saya jalani Bagaimana kerasnya Bapak saya terhadap saya Tapi tidak sedikitpun saya berniat untuk meninggalkan Tuhan Saya tetap percaya sama Tuhan dan saya tetap berpegang teguh Bahwa suatu saat hari nanti Orang tua saya juga akan percaya kepada Tuhan Yesus Dan sangat bersyukur Setelah saya dibaptis Saya merasakan mujijat Tuhan Seisi keluarga saya juga mulai percaya kepada Tuhan Hanya sebelum keluarga saya dibaptis Saya mengalami satu permasalahan besar di dalam hidup saya Bapak saya tiba-tiba mengalami sakit yang sangat parah Hingga pada akhirnya Bapak saya meninggal Dan ini sangat saya sayangkan Bapak saya sebelum dia dibaptis Dia meninggal dunia Dan seisi keluarga saya juga belum dibaptis pada masa itu Saya berpikir setelah Bapak saya percaya kepada Tuhan Yesus Saya berpikir bahwa Bapak saya mungkin akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Tapi ternyata tidak Tuhan memberikan jawaban yang lain Tuhan memanggil Bapak saya pulang ke surga Dan akhirnya kami harus merasakan kehilangan Bapak saya Dan pada saat merasakan kehilangan itulah Saya mengalami mujizat Tuhan Sekali lagi Tuhan memberikan satu mujizat Yang sangat luar biasa yang harus saya jalani Yaitu terjadi ketika Bapak saya meninggal Tapi keluarga dari saudara-saudara Bapak saya Mereka ingin menguburkan Bapak saya dengan adat Cina Dan kami sekeluarga karena kami adalah orang Kristian Kami sudah mulai percaya kepada Tuhan Saya sebagai anak pertama Saya memutuskan kepada mereka Saya tidak mau Saya tidak mau keluarga Saya menguburkan Bapak saya dengan cara adat Cina lagi Karena kami bukan lagi orang yang percaya kepada hal-hal seperti itu Kami adalah orang yang percaya Tuhan Jadi saya memutuskan kepada keluarga dari Bapak saya Bahwa kami ingin Bapak saya dikuburkan dengan adat Dengan cara Kristen Tapi keluarga dari Bapak saya tidak setuju Dengan keputusan kami yang ingin menguburkan Bapak saya secara Kristen Akhirnya suasana menjadi sangat kacau bilau Tapi tiba-tiba Abang dari Bapak saya berkata Sudah jangan bising Kita mau dengan adat Cina saja Menguburkan Bapak saya Mereka berkata seperti itu Tapi saya tetap bersih keras Saya cakap tidak mau Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya Pada masa itu Keluarga dari Bapak saya berkata Kalau tidak mau dengan adat Buddha Mau dengan adat Kristen Bagaimana kalau kita tanya saja sama Bapaknya Stepani Wah saya merasa sangat Walaupun suasana sudah sangat tenang Tapi saya merasa Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal Bagaimana Bapak saya yang sudah meninggal Mereka mau tanya Bapak saya Akhirnya saya tahu Maksud mereka adalah Mereka ingin sembayang kepada Bapak saya Dan bertanya kepada Bapak saya Bahwa Bapak saya lebih ingin dengan adat Kristen kah Atau dengan cara dengan adat Buddha Dan pada masa itu terjadi bersih tegang Saya dengan keluarga saya Akhirnya saya memutuskan tidak apa Saya mengalah Keluarga saya berkata Dia ingin tanya Bapak saya Saya cakap ya sudah tanya saja Akhirnya saya memberikan mereka izin Mereka ingin melakukan apa Lakukanlah Dan tiba-tiba saja Tante saya atau Anti saya Tiba-tiba datang Dan kemudian dia mengambil Satu alat sembayang Kalau kami orang Cina Cakap itu adalah Itu dua batang kayu yang warna merah Nah mereka akan sembayang Kemudian melemparkan itu Dan untuk meminta jawaban kepada orang yang sudah meninggal Dan saya merasa ini tidak masuk akal Pada masa itu tiba-tiba dia sembayang kepada Bapak saya Dan melemparkan alat Jawabannya adalah Ya Bapak saya mau dengan adat Buddha Saya cakap Ini tidak adil Saya cakap Kenapa hanya satu kali Kalau satu kali itu tidak adil Saya cakap Akhirnya Abang daripada Bapak saya Tiba-tiba datang Dia cakap Anti saya tidak berhak Dia tidak berhak untuk melakukan Puk-puk itu tadi Yang berhak adalah Anak lelaki daripada Bapak saya Jadi akhirnya adik saya yang disuruh untuk puk-puk Tapi bagaimana mungkin adik saya melakukan itu Sedangkan kami seisi keluarga sudah percaya kepada Tuhan Itu saya merasakan Seperti ada pergumulan Seperti Saya merasa sesuatu hal yang tidak benar Kami yang sudah percaya Kristen dengan adat yang Buddha Kami harus jalankan Ini adalah sesuatu pertentangan yang sangat Membuat hati saya tidak tahu harus bagaimana Tapi saya percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anak yang sudah percaya kepada dia Tiba-tiba saja di dalam pikiran saya Saya berpikir Pada masa dulu juga orang melakukan undian Saya menganggap Puk-puk ini sebagai satu macam undian pada masa perjanjian lama yang dulu Akhirnya saya berkata kepada adik saya Tidak apa kamu melakukan itu Tapi kamu jangan sembayang kepada Bapak Saya cakap Saya cakap Saya suruh adik saya untuk Di dalam hati dia berdoa kepada Tuhan Yesus Jangan minta kepada Bapak Tapi berdoa sama Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus yang tunjukkan jalan Bagaimana kita harus jalan Akhirnya adik saya melemparkan Dan dua kali Dikatakan bahwa Bapak saya ingin dengan adat Kristian Wah saya merasakan ini mujizat yang sangat luar biasa Tidak mungkin terjadi Kalau kami tidak berdoa kepada Tuhan Ini tidak mungkin terjadi Mungkin saja Bapak saya akan disembayangkan dengan adat Buddha Dengan cara adat Cina Tapi sangat luar biasanya adalah Tuhan memimpin kami Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya malu Kami tetap dengan adat Kristian ketika menguburkan Bapak saya Dan inilah yang saya rasakan Sungguh luar biasanya kuasa Tuhan Dan saya percaya apa yang terjadi di dalam hidup saya ini Tetap dalam rancangannya Tuhan Dan melalui kejadian ini Saya semakin teguh dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya Apa yang kita minta Tuhan pasti akan memberikannya tepat pada waktunya Dan sangat bersyukur Tujuh bulan sebelum saya datang ke Malaysia Bapak saya meninggal Tapi satu hari sebelum saya datang ke Malaysia Tuhan memberikan saya hadiah Natal Hadiah Christmas yang sangat luar biasa Seisi keluarga saya, mama, adik-adik saya Semua dibaptis Hanya selisi satu hari sebelum saya datang ke Malaysia Untuk belajar teologi Jadi saudara-saudari percaya Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita Dia akan memberikan apa yang kita minta tepat pada waktunya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya